Suatu standar yang dapat kau harapkan. Efesus 6 ayat 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pada setiap kebangunan pekerjaan Allah, Raja Kejahatan bangkit melipat gandahkan kegiatan yang luar biasa. Kini ia sedang maju dengan usahanya yang tidak mengenal lelah untuk suatu pertarungan terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penipuan besar terakhir segera akan terbentang di muka kita. Si antikristus itu akan melaksanakan pekerjaannya yang mengherankan di muka pemandangan kita. Begitu miripnya penipuan itu nanti akan meniru yang benar. Sehingga mustahil membedakannya kecuali dengan kitab kudus. Tidak ada orang kecuali mereka yang telah membentengi pikiran mereka dengan kebenaran Alkitab akan tahan berdiri menghadapi peperangan besar. Kepada setiap jiwa akan datang pertanyaan ujian. Akankah saya menurut Allah daripada manusia? Saat yang menentukan kini telah berada di tangan. Adakah kaki kita tertanam di atas batu firman Allah yang abadi? Adakah kita bersedia untuk berdiri teguh dalam mempertahankan perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus? Tugas pertama dan tertinggi dari setiap makhluk manusia adalah untuk belajar dari kitab kudus apakah kebenaran itu. Lalu kemudian berjalan di dalam terang dan mengajak orang lain untuk mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab dengan rajin dari hari ke sehari, menimbang setiap pikiran dan membandingkan ayat demi ayat. Dengan pertolongan ilahi, kita harus membentuk pengetahuan kita untuk diri kita sendiri karena kita harus menjawab untuk diri kita sendiri di hadapan Allah. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanas 14 ayat 26 Tetapi pengajaran-pengajaran Kristus haruslah lebih dahulu disimpan dalam pikiran Agar supaya roh Allah itu akan mengingatkan pengajaran-pengajaran itu pada ingatan kita pada masa kebinasaan. Ketika masa ujian tiba, mereka yang menjadikan firman Allah sebagai peraturan kehidupan akan dinyatakan. Biarkanlah aniaya berkobar dan yang separuh hati serta kemunafikan menggoncang dan melemahkan iman. Tetapi orang Kristen yang sejati akan berdiri teguh seperti batu. Imannya bertambah kuat, pengharapannya bertambah cerah sampai kepada masa kemakmuran. Terima kasih telah menonton!